KIAI Haji Muhammad Soleh bin Umar Darat Semarang Sirka tahun 1820 sampai tahun 1903, selanjutnya disebut Mbah Soleh Darat, menulis banyak karya. Beberapa karya itu berupa saduran, terjemahan, dan penjelasan terhadap teks Arab yang bagi konteks Muslim Nusantara kala itu masih awam. Kehasan Mbah Soleh Darat, rata-rata karyanya disusun dalam Aksara Pagon yang kemudian tradisi ini dilanjutkan oleh para kiai pesantren yang banyak menjadi muridnya. Di film Kartini, 2017, yang dibintangi aktris legendaris Dian Sastrowar Doyo, Mbah Soleh Darat merupakan guru Kartini dalam mengaji Al-Quran. Dalam adegan film itu, Mbah Soleh naik delman malam hari ke kediaman Bupati Jepara dengan diantar santrinya. Dikisahkan, Mbah Soleh juga mengarang kitab tafsir yang berjudul Faitlur Rahman atas usulan Kartini untuk pembaca seperti dirinya dan masyarakat pesisir pantai utara Jawa secara umum. Kiai Mahfuz Tremas yang menjadi salah satu guru utama Hadratus Syaih Kiai Haji. M. Hashim Ashari mencantumkan nama Kiai Soleh Darat dalam kitabnya yang berjudul Kifayatul Mustafid. Di dalamnya disebutkan bahwa Kiai Mahfuz belajar kepada Mbah Soleh Darat dan menghatamkan sejumlah kitab. Di antaranya, tafsir Al-Jalalain dua kali, Syarah As-Syarkowi tentang kitab Al-Hikam, kitab Wasilah At-Talab dan kitab Syarah Al-Maridini yang membahas tentang astronomi atau ilmu Falab. Tak banyak diketahui, ternyata Mbah Soleh Darat memiliki pemikiran penting terkait Saadah Ba'alawi, Zuriah atau keturunan Rasulullah. Hal ini termaktub dalam kitab beliau yang berjudul Sabilul, Abid, 393 halaman, yang merupakan syarah dari kitab Jauhar At-Tauhid Karya Syaih Ibrahim Al-Lakani. Di kitab itu, beliau menjelaskan pengertian keluarga Nabi menurut empat imam mashab fikih, ahlak terhadap keluarga Nabi, serta hal-hal terkait di dalamnya. Bah Soleh Darat berkata, Jika disalin ke dalam bahasa Indonesia, pernyataan beliau berbunyi seperti berikut ini. Jelasnya, kita segenap orang mukmin wajib mencintai, menghormati, dan menguliakan Ahlul Bait, walaupun secara lahir mereka melakukan kemaksiatan. Kita semua wajib husnudan atau berprasangka baik kepada Ahlul Bait. Karena telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa Ahlul Bait suci dari dosa, maka lebih dulu ketetapan bersih dari dosa daripada adanya maksiat yang dilakukan. Pahamilah oleh kalian, karena diantara tanda-tanda kebahagiaan, Mencintai Ahlul Bait merupakan syarat dari sahnya keimanan. Hal ini berdasar pada sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaki. Hadis yang dimaksud itu berbunyi, Tidak sempurna iman seseorang sehingga kecintaannya kepadaku melebihi kecintaannya pada dirinya sendiri. Keturunanku lebih dia cintai dibanding dirinya sendiri. Dan keluargaku lebih dia cintai dibanding dirinya sendiri. Dan zatku dia lebih dicintai dibanding diri sendiri. Hari, Imam Bayhaki. Di hadis lain terdapat keterangan yang menguatkan. Berikut ini redaksinya. Tidak bisa dibenarkan jika orang yang mengaku mencintai Nabi Munamad Saul tetapi membenci keturunan Nabi, yakni anak cucu Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Hasan dan Hussein, tambah Mbah Soleh Darat. Lebih jelas, beliau juga menerangkan bahwa Ahlul Bait adalah orang-orang yang telah ditetapkan sejak zaman asali akan menjadi orang yang beruntung. Maka maksiat yang dilakukan tidak mengubah ketetapan itu, karena di akhir hayatnya akan bertaubat dengan taubat nasuhah. Kemudian, Ahlul Bait bukan karena ketaatan dan ibadah mereka, karena jika disebabkan hal itu, maka tidak akan ada perbedaan antara Ahlul Bait dengan selainnya. Kemuliaan mereka disebabkan Nas, Sabakat Lahum Minal Husna, telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami. Wahai Saudaraku, jangan sekali-kali engkau menghina atau menyusahkan Ahlul Bait, hormati dan muliakanlah, walaupun secara lahir mereka melakukan maksiat, karena mungkin saja saat mendekati ajal, mereka bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah, maka wafatnya dalam keadaan Husnul Hatimah, tegas Mbah Soleh. Mbah Soleh Darat menulis buah pikirannya ini, agar para santri dan muslim di negeri ini memahami peta keberislaman dengan baik. Kepada para keturunan Nabi, kita mesti memiliki adab dan akhlak yang semestinya. Pastinya Mbah Soleh mempraktikan apa yang telah dituliskannya itu. Hal ini beliau tegaskan lagi, agar kita di masa kini dan seterusnya bisa melanjutkan tradisi penghormatan kepada Sa'adah Bahalawi. Alhasil, ada dua pemahaman Mbah Soleh yang bisa dipetik. Pertama, bahwa Mbah Soleh mengakui Sa'adah Bahalawi sebagai keturunan Nabi. Kedua, bahwa Mbah Soleh memahami Sa'adah Bahalawi sebagai keturunan Nabi itu bagian dari ahlul baik Nabi, yang oleh karenanya kecintaan kepada mereka mesti terus berlanjut bukan hanya pada keluarga Nabi dalam lingkup ahlul kisah, tapi juga kepada mereka selaku anak cucu Nabi. Mbah Soleh mengakhiri pembahasan bab ini dengan sebuah catatan, bahwa para Sayyid Bahalawi wajib menjalankan tuntunan kakek buyut mereka, yakni Nabi Muhammad Saul dan para ulama Salafus Solih. Sedangkan selain Bani Hashim wajib memuliakan ahlul baik, dengan tidak hanya melihat secara dohirnya saja. Dan setiap orang, baik Bani Hashim maupun selainnya, wajib melaksanakan dan berpegang teguh pada adabnya masing-masing sesuai tuntunan Nabi Muhammad Saul. Oleh karena itu, harus mengerti mana hadis yang objeknya kepada ahlul baik, mana yang kepada selainnya. Seperti seorang ayah dan anaknya, seorang anak harus memegang penuh adab seorang anak dan menjalankannya, begitu pun sang ayah. Jangan sampai seorang anak berpegang pada adab sang ayah, begitu pula sebaliknya, pungkas Mbah Soleh Darat. Walahu aklam. Terima kasih telah menonton!